Kombinasikan mungkin bisa dengan Justin Matthew. Justin Matthew? Iya. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, menghebarkan bendera merah putih, membuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia! Indonesia! Distinguished guests, ladies and gentlemen. Terima kasih telah menonton! Ada begitu banyak pemain keturunan Indonesia yang memiliki bakat dan potensi menjadi bintang sepak bola dunia. Salah satunya adalah striker yang masuk dalam jajaran kasta teratas pemain di Liga Inggris Crystal Palace dengan kualitas yang tak main-main. Bahkan rumornya, pemain keturunan satu ini sudah diincar PSSI untuk dinaturalisasi dan bergabung bersama tim nasi Indonesia. Berikut adalah pemain keturunan Indonesia yang kini jadi andalan Crystal Palace di Liga Inggris dan masuk jajaran teratas Liga Dunia. Seperti diketahui bahwa PSSI Gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang berkualitas. Hal ini dilakukan demi membangkitkan ambisi dan juga diharapkan dapat mendompleng prestasi skuad Garuda di mata dunia. Ya betul, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sudah membela Crystal Palace sejak 2017 lalu. Ketika itu, Jairo Riedewald dibeli dari Ajax Amsterdam dengan harga 9 juta euro. Pada musim 2023-2024 hingga pekan ke-14, Jairo memainkan tiga laga di Premier League. Ini juga, kalau menurut saya, sama seperti kasus Jaiden, apakah dia pure darah Indonesia atau dia adalah darah Suriname, ucap Hassani. Posisi, gelandang bertahan usia, 27 tahun klub asal, Crystal Palace. Ayo PSSI. Ini grade A. Profil Justin Matiu, pemain keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Mengenal sosok Justin Matiu, pemain keturunan berkebangsaan Belanda yang dirumorkan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi segera membela Timnas Indonesia. Nama Justin Matiu mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Seiring munculnya rumor bahwa dirinya akan dinaturalisasi. Rumor ini berkembang seiring adanya laporan dari akun Instagram Indonesia yang menyebut dirinya dan Ilyas Alhaf tengah didekati oleh PSSI. Dalam unggahan tersebut pula, pemain yang kini berseragam top OSS itu memberikan komentar yang menandakan dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Jika melihat lebih jauh ke akun Instagram sang pemain, Justin Matiu memang menegaskan dirinya memiliki darah Indonesia dengan memasukkan bendera merah putih dan bendera Belanda. Terlihat dari unggahan akun Indonesia Ad dan Instagram Justin Matiu, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendukungnya agar membela Timnas Indonesia. Justin Matiu merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Goirle, Belanda, pada 12 April 1996 atau 27 tahun silam. Belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Namun namanya sudah melejit sebagai salah satu pemain diaspora Indonesia di Belanda. Karena lahir dan besar di Belanda, Justin Matiu pun mengawali kiprahnya di kancah sepak bola di negeri kincir angin tersebut. Dalam perjalanannya, Justin Matiu sempat membela Timnas Belanda level kelompok umur, yakni U-16 hingga U-19, seangkatan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Jairo Riedewal. Shin Taeyong mengeluh Timnas tak punya striker top chair, gel tepal solusinya. Shin Taeyong mengatakan bahwa salah satu masalah Timnas Indonesia ialah tidak memiliki striker house goal. Di tim kami memang posisi yang paling lemah adalah striker, kata Shin Taeyong. Di Liga Indonesia, striker juga lebih banyak memakai pemain asing. Jadi, pemain Indonesia di posisi striker sulit sekali untuk berkembang. Publik pun berharap ke depan Timnas Indonesia memiliki striker house goal. Salah satu pemain keturunan yang mungkin bisa dilirik oleh PSSI. Gel tepal mengawali karir sepak bolanya di tim kota kelahirannya, Roosendaal. Penampilan yang cukup bagus membuatnya kemudian pindah ke Willem yang berlokasi di kota Tilburg. Diakui oleh Gel tep bahwa ia harus kendara cukup jauh dari kota kelahirannya ke Tilburg. Namun hal itu dilakukannya semata karena ia ingin menjadi seorang pesepak bola profesional. Saat itu adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan diri saya. Sesuatu yang Anda harapkan. Sejak saya bermain sepak bola, impian saya ialah mampu menampilkan permainan terbaik, ucapnya seperti dinukil dari Om Roeb Braban. Di channel YouTube Yusan Nugraha, Gel tep mengaku bahwa pada 2020, ia mampu mencetak 9 gol dan 3 asist untuk Willem 2U21. Sedangkan untuk musim ini seperti dikutip dari data transfer mark, ia menorehkan 1 gol dari 10 penampilan. Sebagai seorang striker muda, Gel tep terbilang cukup layak diberikan kesempatan untuk bisa membela Indonesia. Darah Indonesia sendiri didapatkan Gel te dari sang ayah. Ayahku lahir di Jakarta. Ia jadi keluarga ayahku berada di Jakarta sedangkan mamaku dari Belanda, kata Gel te di channel YouTube Yusan Nugraha. Kabar ketertarikan pemain keturunan ingin membela tim Nas Indonesia selalu menarik minat pecinta sepak bola nasional. Terbaru, disebut ada seorang pemain keturunan grade A yang membela salah satu klub terbaik dunia ingin membela tim Nas Indonesia. Hal itu diungkapkan staf ahli Departemen Diaspora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Hamdan Hamedan, dalam acara diskusi bersama jurnalis di Kemenpora. Sayangnya, dia andan membuka identitas sang pemain. Ada pemain grade A yang saya sampaikan. Bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsAppnya nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan Hamedan di Jakarta. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela tim Nas Indonesia itu pemain yang tidak laku di negaranya. Saya punya buktinya, ada pemain top dunia ingin gabung tim Nas Indonesia, red, tambahnya. Dia mengatakan ikatan batin memang yang akan membawa pemain-pemain berkualitas ingin membela tim Nas Indonesia. Proses naturalisasi pun tidak akan sembarang karena akan menyesuaikan kebutuhan tim Nas Indonesia. Sebagaimana diketahui, saat ini program naturalisasi pemain sedang digenjot kembali oleh PSSI. Pemain yang sudah merampungkan proses naturalisasinya paling terbaru adalah Justin Hubner. Dalam waktu dekat ada tambahan dua pemain naturalisasi lagi. Martin Paes dan Nathan Coyaon tinggal melakukan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI. Mengejutkan, David Da Silva bakal jadi pemain naturalisasi tim Nas Indonesia. David Da Silva dikenal sebagai bomber terbaik di Persib Bandung. Selama berada di Persib Bandung, bomber asal Brazil itu berhasil mencetak gol terbaik untuk Maung. Ya, tak heran, banyak Bobotoh yang menyayangkan jika David Da Silva tak lagi berkarir di Persib. Namun, sejauh ini, David Da Silva terus menunjukkan performa positif. Tentu hal itu membuat Bobotoh senang atas kerja keras yang dilakukan DDS ini. Di tengah karirnya yang melejit, rupanya terdapat Bobotoh yang mengingkan David Da Silva menjadi pemain naturalisasi tim Nas Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya sebuah komentar Bobotoh di akun Instagram DDS, ayo bro cepat dua ngejuin natura sisai Indonesia, butuh striker house goal, kata Irpan Underskor Hariansyah. Usut punya usut, rupanya keinginan Bobotoh yang mengharapkan David Da Silva menjadi pemain naturalisasi tak lepas dari minimnya striker tim Nas Indonesia yang tak sekinclong DDS. Namun, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan David Da Silva soal akankah menjadi pemain naturalisasi. Merebut gelar juara bersama Persib Bandung menjadi impian terbesar yang paling diinginkan, Bomber, David Da Silva pada tahun 2024. Baginya, merebut gelar juara dapat melengkapi cita-citanya bersama Persib sebagai tim yang besar dan kuat di kompetisi Liga Indonesia. Hal itu karena, semua tim di Indonesia pasti menginginkan gelar juara, harapan saya tentunya bisa menjadi juara. Kami berlatih dengan keras, meskipun banyak klub lain yang melakukan hal yang sama demi meraih juara. Namun, ini merupakan impian semuanya. Kesuksesan tim adalah prioritas untuk menjadi juara, ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung pada Senin, 15 Januari 2024. Terima kasih. Menpora sampaikan update naturalisasi Ragnar Oratmangon, Tom Haye, dan Martin Paes. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Bito Ariotejo beri kabar terbaru terkait proses naturalisasi Ragnar Oratmangon, Tom Haye, dan Martin Paes. Seperti diketahui, baik Ragnar Oratmangon, Tom Haye, dan Martin Paes telah menjalani tahap awal proses naturalisasi. Ketiga pemain keturunan Indonesia tersebut telah menjalani proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun, untuk saat ini baik Ragnar Oratmangon, Tom Haye, dan Martin Paes masih perlu menjalani beberapa tahap lagi. Mereka harus menjalani beberapa tahap proses naturalisasi agar bisa segera menjadi WNI. Terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sebenarnya ada beberapa jarak berbeda. Sebelumnya Oratmangon telah menjalani proses naturalisasi lebih awal, namun, belum lama pada 28 Desember 2023 lalu, Tom Haye telah datang ke Indonesia untuk menjalani tahap awal naturalisasi. Terbaru pada 8 Januari 2024 lalu yakni Martin Paes melakoni proses menuju WNI, sebenarnya proses naturalisasi ketiga pemain ini diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, mereka diharapkan bisa menambah kekuatan tim Merah Putih yang telah dinanti banyak agenda. Timnas Indonesia memang dinanti agenda penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Agenda terdekat, skuad Garuda menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam pada Maret mendatang. Ini menjadi turnamen penting buat tim Merah Putih, karena sebelumnya dalam dua laga timnas Indonesia telah menelan ketalahan. Tim Asuhan Shintayong telah kalah 0-5 dari Irak dan imbang 1-1 dari Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk itu, agar timnas Indonesia bisa menjaga asa tembus keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan tim Merah Putih memiliki tambahan kekuatan. Oleh karena itu, kabar terbaru terkait proses naturalisasi ketiga pemain ini sangat penting. Menteri Dito Aryo Tejo pun memberikan kabar terbaru soal naturalisasi ketiga pemain ini. Dito mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi ketiga pemain ini bakal dikebut. Walaupun ia tak mengungkapkan kapan tepatnya proses naturalisasi Ragnar Oratmang Ngoen, Tom Haye, dan Paes ini selesai.